Guna menciptakan suasana yang aman, sehat, dan kondusif selama arus mudik dan balik pada libur lebaran tahun ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah mengintruksikan kepada seluruh rumah sakit dan puskesmas Kabupaten Kota untuk buka 24 jam dalam melayani masyarakat. Dalam rangka menghadapi momen Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kesiapan dari Dinas Kesehatan Provinsi adalah dengan membuka rumah sakit dan puskesmas 24 jam. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kusnadi, sebagai upaya pemerintah untuk terus memberikan pelayanan yang prima agar masyarakat selalu tetap dalam kondisi sehat di masa mudik lebaran ini. Ferry mengatakan dirinya juga telah mengintruksikan dan berkoordinasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk bersiap menghadapi arus mudik dan arus balik di masing-masing daerah. Selain itu disampaikan Ferry, terdapat juga tim vaksinasi yang dipersiapkan untuk keperluan mudik lebaran serta mengejar capaian angka vaksinasi di Provinsi Jambi. Persiapan dari Dinas Kesehatan, persiapan mudik dan arus balik keperluan haran ini, Dinas Kesehatan memang menyiapkan tim dan juga sudah membuat arahan kepada Kepala Dinas Kabupaten Kota, kepada seluruh rumah sakit di Provinsi Jambi dan seluruh puskesmas, untuk bersiap dan untuk jalur mudik dan puskesmas dan rumah sakit untuk jalur arus balik itu akan membuka 24 jam. Kemudian juga kita mempersiapkan juga untuk tim vaksinasi sudah berjalan, termasuk juga untuk vaksinasi tetap masih yang dosis yang kedua, kemudian juga woster dan anak-anak dan lansia. Nah itu kita persiapkan di pusku-pusku ataupun kalau diperlukan untuk nanti di saat mudik lebaran. Terkait vaksinasi berhadiah minyak goreng, Ferry menyampaikan bahwa dirinya masih menunggu ketersediaan dari minyak goreng, sementara untuk yang reguler masih tetap berjalan. Terima kasih.